Intro Seorang pria yang merupakan oknum guru di Lamongan diduga mencabuli muridnya sejak tahun 2018. Polisi menduga ada 30 siswa yang menjadi korban aksi bejat oknum guru tersebut. Dikutip dari kompas.com, kasatres krimpolres Lamongan AKP Wahyu Norman Hidayat mengatakan SR Oknum Guru di sebuah sekolah dasar di Lamongan diduga mencabuli muridnya sejak 2018. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi resmi meningkatkan status pelaku menjadi tersangka. Murid yang menjadi korban aksi bejatnya tak berani melapor karena diancam akan diberi nilai jelek oleh pelaku. Tersangka melakukan aksi bejatnya di beberapa lokasi di sekolah seperti di kelas dan di perpustakaan. Pelaku juga nekat mencabuli korban di rumahnya dengan modus memberikan tambahan pelajaran. Diberitakan sebelumnya, SR dilaporkan oleh orang tua siswanya pada 10 Mei 2018 karena telah melakukan pencabulan. Pihak polisi menduga 30 siswa teridentifikasi menjadi korban pencabulan yang dilakukan SR. Tak hanya murid perempuan, murid laki-laki juga menjadi korban aksi bejatnya. Terima kasih telah menonton!